Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar hari ini anak-anak semoga hari ini kita selalu dalam keadaan cerahat dan kita selalu dihitung oleh Allah SWT dan virus yang sedang melandangkan diri kita bangga dunia yaitu virus COVID-19 Pada pertemuan pertama dan pelajaran pertama kita akan membahas dengan judul Mari Belajar Al-Quran Surat Ad-Din Sebelum kita masuk kepada Surat Ad-Din kita perlu ketahui apa itu Al-Quran Al-Quran adalah mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan mu'jizat terbesar Nabi Muhammad Dari sekian banyak mu'jizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Mu'jizat yang sampai kepada Nabi Muhammad Ada satu mu'jizat yang sangat besar yaitu Al-Quran Kenapa? Karena Al-Quran ini berlaku sejak diturunkannya Al-Quran sampai nanti hari kiamat Sampai nanti akhir dari dunia ini Al-Quran hanya dengan membacanya saja Itu akan mendapatkan pahala bagi sang pembaca Walaupun kita, walaupun yang membaca kita paham apa yang dibacanya Insya Allah akan mendapatkan pahala Bahkan satu huruf Al-Quran itu akan dibalas 10 kebaikan Ketika kita membaca alif, lam, mim Itu ada tiga huruf di sana berarti sudah 30 kebaikan Ketika kita membaca bismillahirrohmanirrohim Maka itu kita mendapatkan 190 kebaikan Karena di sana ada 19 suruh Pada bismillahirrohmanirrohim Untuk pelajaran pertama Yaitu membaca surat atin Sebelum membaca Al-Quran Ada tajacara atau adab saat kita membaca Al-Quran Agar bacaan Al-Quran yang kita baca Mendapatkan pahala dari Allah Bukan malah mendapatkan dosa Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran semau kita Tanpa menuruti tata cara yang diperintahkan Yang dicontohkan oleh Nabi Oleh Rasul itu akan mendapatkan dosa Yang pertama sebelum membaca Al-Quran Kita harus berwudhu terlebih dahulu Ini sesuai dengan surat Al-Waqiyah Al-Quran tidak boleh dipegang Kecuali oleh orang-orang yang bersuci Cara bersuci Yaitu dengan berwudhu Yang kedua Ketika kita membaca Al-Quran Sebaiknya menghadap ke Qibla Jangan membelakangi Qibla Jangan sambil tiduran Jangan sambil kemana-mana Ketiga Saat membaca Al-Quran Letakkan Al-Quran di atas Kalau kita sanggup memegang Al-Quran Kita pegang Al-Qurannya Atau kita letakkan di atas meja Atau kita letakkan di atas rekal Pokoknya Al-Quran letakkan di atas Jangan sampai berada di bawah Sejajar dengan kaki kita Sejajar dengan bukung kita Karena ketika kita letakkan di bawah Itu sama saja menghinakan Al-Quran Bukan mendapatkan pahala Bacaan Al-Quran Yang kita sedang baca Tidak mendapatkan pahala Dari Allah SWT Yang keempat Sebelum membaca Al-Quran Sebaiknya kita membaca isti'adah Apa itu isti'adah? Isti'adah itu bacaan Agar kita Dilindungi oleh Allah SWT Dari apa? Dari syaitan Yang kelima Saat membaca Al-Quran Akan membaca Al-Quran Bacalah Bismillah terlebih dahulu Itu yang kelima Setelah membaca A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bacalah Bismillahirrohmanirrohim Yang keenam Saat membaca Al-Quran Bacalah dengan Tartil Apa itu tartil? Tartil itu membaca Al-Quran Sesuai dengan hukum tajwidnya Membaca Al-Quran Membaca huruf Al-Quran Sesuai dengan makhrujnya Sesuai dengan penyebutan hurufnya Jangan sampai keliru antara A dan A Antara Fa, Sa, dan So Jangan sampai tertukar antara Ja, Za, dan Zo Itu Membaca dengan terbihan Bacalah dengan perlahan-lahan Jangan tergesa-gesa Itu salah satu Bentuk dari tartil Sekarang sama-sama kita membaca Surat At-Tin Latihan membaca Ikuti Bapak A'udzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Bezakan Antara hak besar dan hak kecil Kalau hak besar itu disini Letaknya Ditenggorokan bagian bawah Kalau hak kecil Hirwah Itu di tengah-tengah Tenggorokan Jadi Tenggorokan itu dibagi tiga Ada yang di atas Di tengah Di bawah Kalau bawah itu hak Kalau di tengah itu hak Bismillahirrohmanirrohim Langsung Ayat pertama Watiini Ada ya Sebelumnya Ada herkat tasroh Ada ya Sukun Sebelumnya herkat tasroh Dibaca dua herkat Namanya Madtobi Watiini Dua herkat itu dua ketukan Watiini Wazaitun Za Bedakan Za dan Za Za itu sama Seperti Z Za Ini hukumnya Mada'arid li sukun Wazaitun Bangi Watiini Wazay Zay Ada ya Sukun Sebelumnya Herkat hat-ha Disebutnya Hukumnya Lin Tun Dibaca panjang Hukumnya Mada'arid li sukun Watiini Wazaitun Wato 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 Nyebut To Penyebutan To Itu Ujung lidah Kita Menempel Di belakang Kiki Kita yang atas Po Po Hampir Gusi Po Wato Risinin Tuh sama Ada Wau Sukun Sebelumnya Doma Ada Iya Sukun Sebelumnya Kasroh Hukumnya Maktawi Panjang Dua Harkat Wafur Risinin Sama Nin Disebutnya Mada'arid li sukun Wafur Risinin Panjangnya Dua Boleh Empat Boleh Lima Juga Boleh Wahadal Wahada Lihat ini Lihat ini H besar Ini ada Zah Zah itu Posisi Lidah kita Menempel Di Kigi Atas Kita Bagian Depan Zah Zah Jangan Zah Wahadal Baladil Amin Wahadal Baladil Amin Disini Ada Hukum Alif Lam Komeriah Alif Lam Komeriah Dan disini Ada Mada'ang Ritish Sukun Sama Wahadal Baladil Amin Lihat Kempatnya Lakod Ada Dal Sukun Disebutnya Kolokola Karena Ada di Tengah Tengah Disebutnya Kolokola Sugro Lakod Kolak Sama Disini Konya Ada Kop Sukun Hukumnya Kolokola Perbedaannya Kalau Dal Ketika Sukun Ada Bunyi E Lakod Kalau Kof Bunyinya Hampir Ke O Kolak Lakod Kholak Nal In Sa In Sa Hukumnya Ikhva Sebab Ada Nun Sukun Dertemu Dengan Sa Lakod Kholak Nal Itu Hukumnya Alif Lam Komeriah Lakod Kholak Nal In Sa Ada Alif Sebelumnya Harkat Fathah Hukumnya Tobi Ini Ada Ya Sukun Sebelumnya Kasro Lalu Bertemu Dengan Hamjah Dalam Dua Kalimat Hukumnya Maja Ismun Fasil Panjangnya Lima Harkat Fi Ahsani Tako Sama Kolakolah Sugro Tako Win Mad Arif Disukun Tadi Disini Ada Hak Sukun Hukumnya Hamas Hamas Fi Ahsani Tako Win Bapak Ulangi Bapak Ulangi Lakod Kholak Nal Insana Fi Ahsani Tako Win Niat Kelimanya Tum 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 Ada Mim Dan Bertasdid Ini Harus Ditahan Bacaannya Tum Tum Dua Rekat Dua Ketukan Tum Tum Rodad Namanya Hukumnya Gunah Musyad Dadah Atau Wajibul Bunnah Tum Rodad Nahu Rodad Ada Dal Berharkat Sukun Di tengah Kalimat Hukumnya Kol Kol Subro Tum Rodad Nahu As Palak As Palak Disini Ada Na Ada Fathah Berdiri Hukumnya Sama Mat Tobi Rodad Nahu As Ada Sin Dan Berharkat Sukun Harus Ada Bunyi Angin Yang Keluar As As Fala Sa Sa Disini Hukumnya Mbat Tobi Sa Filin Fi Fa Bukan Pa Tapi Fa Sa Filin Atau Bi Sa Atau Bi Filin Mad Ar Riblis Sukun Lanjutnya Ayat 6 Illa Lazzina Illa Ada Lam Bertasjid Ada Huruf Hijaiyah Bertasjid Tapi Bukan Mim Atau Nun Hukumnya Musyaddad Illa Disentak Atau Ditahan Illa Lazi Lazi Daza Daza Bedakan Daza Alladhi Illalladhi Dayak Sebelumnya Berharkat Sukun Bacaannya Mad Tobi Illalladhi Na Amanu A Disini Hukumnya Mad Tobi Oh Mad Badal Mad Badal Amanu Amanu Tanjangnya Sama Dua Harkat Wa Amilus So Mat Tobi Solihati Falahum Aj Kolkola Ada Ja Yang Sukun Aj Run Gairu Mamnun Gai Ada Ya Sukun Sebelumnya Ada Harkat Fathah Hukum Bacaannya Lin Aj Run Gairu Mamnun Sebelumnya Disini Ada Tanwin Berbemurin Hukum Ijhar Aj Jairun Gairu Mamnun Henti Ketujuhnya Fama Yukaz Zibu Kabak Dubit Din Fama Yukaz Zibu Kabak Dubit Din Fama Mat Tobi Panjangnya Dua Harkat Yukaz Shad Musyad Harus Disentak Yukaz Zibu Kabak Yukaz Zab Beda Zab Yukaz Zibu Kabak Dubit Din Mada Arif Disukun Ini hukumnya Al-Iklam Shamsiyah Ayat Terakhir Alaysa Lailin Hukumnya Ada Ya Sukun Sebelumnya Ada Harkat Fathah Hukumnya Lin Alaysallahu Allah Hukumnya Matobi'i Atau Matta'ajim Matta'azim Alaysallahu Bi'ah Bi'ah Kamil Ah Ha Disini Sukun Hukumnya Hamas Bi'ah Kamil Hamad Tobi'i Hakimin Hukumnya Mada'arid Lissukun Alaysallahu Allah Penyebutan Allah itu Ketika Alamnya itu Ujung lidah kita Menempel di Langit-langit Mulut kita Langit-langit Bagian depan Mulut kita Alaysallahu Allah Dan bibir kita Tidak boleh Dan bibir kita Tidak boleh Bergerak Alaysallahu Allah Allah Alaysallahu Bi'ah Kamil Hakimin Untuk pertemuan Pertama ini Tugasnya Yang kemarin Sudah Mengikuti Pelajaran pertama Menulis Surat Ad-Din Untuk Pertemuan Pertama Selain Menulis Surat Ad-Din Yang telah Dikerjakan Buatlah Rekaman Atau Video Kalian Membaca Surat Ad-Din Dengan Baik Dan Benar Sesuai Yang tadi Telah Bapak Contohkan Demikian Untuk Pertemuan Pertama Semoga Kita Semua Bisa Membaca Surat Ad-Din Dengan Baik Dan Benar Semoga Kita Mendapatkan Syafaat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Bacaan Surat Ad-Din Yang telah Kita Hafal Yang telah Kita Baca Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima